Jadi mungkin ini merupakan memorandum yang dikeluarkan oleh pihak BRR yaitu dari Direktur Prakarsa Pembangunan Partisipatif yaitu Pak Jamalur Kalmal Farza. Nah jadi dalam memorandum ini padahal dari pihak BRR sendiri sudah menyatakan bahwa di lain itu berhak untuk mendapatkan bantuan relokasi. Jadi mereka berhak untuk dapat bantuan relokasi. Tetapi setelah memorandum ini keluar, malah tiga minggu setelah memorandum keluar, tahu-tahu dikeluarkan surat penolakan dari Deputi Bidang Perumahan dan Permukiman yang menyatakan itu ditandatangani oleh Pak Bambang Sudiatmo. Jadi dalam surat ini sudah menyatakan bahwa mereka tidak bisa membayar tanah di lain dengan alasan tanah di lain masih ada, tanah yang lama. Sehingga mereka beralasan bahwa masyarakat lain tidak berhak. Jadi kami sebagai warga lain di sini merasa bingung kenapa dari sebagian pihak di BRR menyatakan bahwa itu berhak. Tetapi ada pihak lagi dari BRR itu juga menyatakan bahwa lain tidak berhak. Jadi sampai saat ini warga masih merasa kecewa dengan adanya BRR yang seharusnya dengan terbentunya BRR yang memang dikhususkan untuk membantu masyarakat tsunami. Malah dari mata masyarakat lain sendiri terbentunya BRR itu malah menjadi permasalahan bagi layun. Sehingga ada program yang masyarakat seharusnya mereka berhak untuk mendapatkan bantuan. Akhirnya mereka tidak bisa mendapatkan itu. Jadi di sini warga merasa tidak adil. Jadi mereka sekarang menuntut haknya. Kenapa di desa yang lain yang permasalahannya sama ataupun korbannya sama mereka bisa mendapatkan bantuan relokasi. Kenapa di lain tidak? Jadi ini yang menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat di sana. Sebenarnya orang-orang ini hanya karena mereka mendapatkan perjanjian dari seseorang bahwa BRR akan memayangkan bantuan. Jadi mereka datang dari seseorang. Saya tidak tahu, saya tidak ingin mengatakan nama. Tapi banyak orang-orang dari BRR itu berjanjian kepada orang-orang, ok, BRR bisa memayangkan bantuan. Dan kemudian mereka datang ke sini untuk bertanya. Untuk mendapatkan perjanjian untuk orang-orang yang menyebabkan tsunami itu tidak begitu mudah. Karena Anda bisa menginginkan untuk kali pertama, setelah tsunami datang, dan kemudian tidak ada perjanjian. Dan semuanya terlalu berhubung. Ini bermaksud, bagaimana mengetahui orang yang menyebabkan tsunami itu sangat sukar. Kita harus mengatakan orang-orang yang menyebabkan tsunami. Sebaiknya, kita tidak ingin memberikan mereka rumah atau semuanya. Kita dari BRR mencoba membuat database oleh komunitas sendiri. Dan kemudian kita mencoba untuk membuat semuanya. Dan kemudian kita bisa mendapatkan setiap database pada Mei 2007. setelah lebih dari satu tahun. Ya, ini adalah belajar dengan melakukan proses. Jadi, kita belajar dengan kebenaran, dengan kejahatan yang kita lakukan. Jika kita lakukan ini, kejahatan seperti ini. Jadi, ini adalah proses penerbangan dan kejahatan. Setelah kita tahu cara yang terbaik, atau cara yang lebih baik untuk melakukan ini, dan kita tahu kita harus membuat tim verifikasi. Kita membuat tim verifikasi. tim verifikasi. Sebelumnya, kita hanya mendapatkan data dari kepala pemerintah. Tidaknya, kepala pemerintah memanipulasi data ini. Jadi, tidak semua kepala pemerintah adalah orang yang baik. Beberapa dari mereka tidak baik seperti orang lain. Jadi, ini adalah... Jadi, mereka mencoba membuang rumah lebih banyak. Jadi, ini adalah... Ya, benar. Mereka mencoba membuang rumah. Jadi, kita harus melayan untuk membuat orang lain. decision making first I think I have to say when I was came to Aceh in 2003 I saw solidarity I saw the social traditional institution and social traditional lifestyle and I very surprised me and several friends that solidarity is decrease and we saw a very cheating practice when the catchy or the leader of the village give a recommendation to another people then at a tsunami victim but oh when the tsunami struck you in 16 16 age and right now you're 19 I think you need house for three years later when you three or five when you married so I give you house we doing like the participatory method to the to identify the beneficiaries why we do that because the people exactly know who is their people but in the field many people try to make mistake yeah we try to to reduce that problem the villages later know in a chain like dilemma for them is many people asking for horse and sometimes they they accommodate them if we want to know community so we must live and we must talk like them but there is no more two-way dialogue right now in that process there is only monologue the people just here and the BRR and another organization talk very active in in rehabilitation and reconstruction process being very complicated and one of reason because the BRR is being a super body this agency have power to release policy to implement that policy to monitor and evaluation this policy is only work when you have a strong organization or institution who have clear authority to say what do and don't kind of stuff if you become the coordinator and you as well as a player can you be objective can you decided to go to where and then it's very important you cannot become the policy makers and at the same time implementer of the policy because then you tend to what is very human being you tend then to get it best from you for you first for instance